Jelas, jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Ini kebetulan saya juga ada meeting yang lain Oleh karena itu saya pakai handphone saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya juga Dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Senang sekali hari ini Kita bisa dapat ketemu lagi Dengan tiga guru Guru atau dosen Yang saya rasa ini sudah banyak sebenarnya menerapkan Bagaimana ICT dalam pembelajaran Kalau dulu sebelum pandemi Kita menyebutnya ICT dalam pembelajaran Karena biasanya ICT digunakan memang untuk memediasi Terus kemudian biasanya hanya digunakan sebagai tambahan Tetapi ternyata pada saat pandemi ICT menjadi hal yang tidak terelakkan Jadi ICT tidak hanya jadi suplemen Materi yang di deliver memanfaatkan ICT Tidak hanya jadi suplemen Tapi juga sudah menggantikan Sudah menggantikan hari-hari Bapak dan Ibu Yang semula biasanya tetap buka Sekarang mungkin sudah banyak dilaksanakan Dengan menggunakan Zoom, Webex, Google Meet Ataukah khusus yang lain ya Terutama dalam sinkron meeting Nah hari ini Kita akan mendengarkan lagi Dari guru SMA Dari SMA Alphard Kemudian dari SMK7 Semarang Dan juga dari Universitas Pendidikan Indonesia Ini berarti mafru siswanya sudah makin dewasa Dimana mereka juga akan makin kritis Dan kemudian pasti perlu cara lain nih Perlu cara lain, perlu pendekatan lain Bagaimana supaya siswa-siswi kita Mahasiswa-mahasiswi kita Tetap stay tune sama kita Tetap semangat belajar bareng kita Karena hari ini kita akan Mendengarkan bagaimana praktik Dari tiga sekolah ini Setelah kemarin kita mendengarkan Bagaimana approach-nya yang dilaksanakan Terus kemudian juga di SD dan ISM Bagi Bapak dan Ibu sekalian Menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian Karena kita Rasakan juga pandemi Ternyata hari ini Bulan Maret kan berarti sekitar setahun Sudah setahun Sekolah kita tutup Dan kita sudah melaksanakan Yang full termediasi dengan Teknologi dalam setahun ini Maka hari ini kita akan dengarkan Bagaimana Yaitu bagaimana Approach atau pendekatan Yang sudah dilaksanakan oleh Ketiga narasumber kita hari ini Dan semoga Dan menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian Terima kasih Mungkin demikian Tidak perlu terlalu panjang Untuk pembukaan Karena itu Kegiatan diskusi Terbukun hari ini Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Oke baik Bapak Ibu Disini sudah ada Tiga narasumber kita Seperti itu Dan untuk masing-masing Nanti bisa share Sekitar 20 menit ya Nanti Dipersilahkan Kepada Tiga narasumber Untuk memaparkan Terlebih dahulu Nanti untuk pertanyaan Bisa di akhir Paparan Nanti Jadi sekaligus Tiga orang dulu Kemudian nanti di akhir Nanti Bapak Ibu Jika ada pertanyaan Bisa Mengetikan di kolom chat Nanti bisa Jangan lupa sebutkan Nama institusinya Oke untuk yang pertama Ada Bapak Wisnu Sasongko Dari SMA Alfat ya Pak Wisnu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kedengeran suara saya Pak Dona Dan teman-teman Iya jelas Ini sekolahnya Sebenarnya paling jauh Ini dari si Molek ya Tinggal Tinggal lompat Tinggal naik Apa namanya Angkot D-06 Sekali Bisa nyampe Nanti disini ya Ini SMA Yang Baru ya Pak Wisnu ya Baru Baru ya Dan baru mungkin Dan ini Pak Wisnu Adalah Kepala sekolah ya Pak ya Alhamdulillah Nah disini Ada Pak Wisnu Yang akan sharing Kepada kita semua Ini dari Bapak kepala sekolahnya Masih muda Pasti Punya inovasi-inovasi Baik ya Seperti itu ya Untuk dalam Mendampingi peserta diri Silahkan Pak Wisnu Iya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Atas undangannya Untuk bisa berbagi Saya senang sekali Bisa berbagi Kepada rekan-rekan pendidik Di seluruh Indonesia Tadi kalau tidak salah Salah menghormat saya Buat seluruh Teman-teman hebat Yang telah melalui Satu tahun ini Tadi ada yang dari Aceh Tenggara juga Kalau tidak salah Jadi Dan juga levelnya Dari SMA SMK Dan juga Ibu dosen ya Bu Gini Tadewi Juga sudah hadir Sekiranya bisa Apa ya Mengubah mindset kita Untuk bisa Terus berinovasi Di Tengah pandemi Nah ini akan saya Share screen Bagaimana kami Mengolah Dan juga Membuat pembelajaran Di SMA Untuk PJJ Tapi semenarik mungkin Iya Oke Baik Sudah terlihat Share screen dari saya Sudah ya Baiklah ini Praktek baik Pembelajaran Di masa Kondisi khusus Khususnya Di SMA Alphat Tangerang Selatan Oke Jadi Kami Mengakui bahwa Pembelajaran Itu juga Terutama di Tangsel ya Karena memang Zonanya merah Sampai detik ini pun Masih belum bisa Bertatap muka Meskipun juga Di Banten Itu sudah mulai Guru-guru vaksin Tapi yang jelas Pengajaran Terutama di Yayasan kami Juga di Yayasan Alphat Itu Sangat menghindari Untuk katap muka Makanya kita Mempelajari Semua pelajaran Itu melalui Zoom Dan Saya selalu Menegaskan ke teman-teman Bahwa Zoom itu Jangan memindahkan Buku Kedalam Zoom Karena Mindset Memindahkan Pelajaran Yaitu Buku Kedalam Zoom Itu Tidak efektif Lebih baik Mengajar Zoom Itu Banyak berdiskusi Banyak Berinteraksi Sama anak-anak Karena Tingkat stres Anak-anak SMA Terutama Tingkat stres Di masa pandemi itu Anak-anak SMA Lebih tinggi Dibandingkan Level SMP Dan juga SD Jadi Kegiatan Zoom kami Itu dari Jam 8 Hingga jam 12 Selebihnya Mereka bisa Membantu Orang tuanya Bisa Menyalurkan Hobi-hobinya Mereka yang positif Gitu kan Jadi Kegiatan Kami Zoom itu Terbatas dari Jam 8 Hingga Jam 12 Selebihnya Mereka Berinteraksi Selayaknya Kami mengingatkan Mereka untuk Bisa bermanfaat Bagi masyarakat Dan juga lingkungan Sekitar Nah lanjut Nah kami Alhamdulillah Sebenarnya Di Alfa Walaupun Baru berdiri SMA-nya ya Tapi yang jelas Pemanfaatan Learning Management Sistem kami Sudah Dari 2016 Baru mulai Akif 2017 Jadi Memang Waktu Pembuatan Learning Management Sistem Di sekolah Kami itu Di awal Terasa sekali Sangat Tidak Tidak Di Optimalkan Dan memang Kami Yaudah Bikin Berharap Memang Kami punya Learning Management Sistem Sendiri Tapi Alhamdulillah Setahun ini LMS Yang kami Buat Di 2016 Sangat Berguna Useful Sekali Jadi Semua Pembelajaran Di tingkat SMA Terutama Di SMA Alfa Poinnya Di Learning Management Sistem Ini Juga Jadi Mereka Bisa Link Dari Materi Mengerjakan Mengumpulkan Tugas Itu Semua Learning Management Sistem LMS Yang kami Buat Mandiri Nah Ini Ya Itu Sekilas Dari PTS S kami Yang memang Online Via LMS Jadi Gimana Caranya Anak-anak SMA Ini Bisa Menyenangkan Belajarnya Walaupun Di rumah Masing-masing Jadi Kami Memudahkan Mereka Untuk Bisa Tidak Hanya Melalui Laptop Tapi Bisa Mengumpulkannya Via Handphone Dan Juga Sebagainya Dan Juga Ragam Pembelajarannya Itu Kita Lebih Menekankan Gimana Caranya Mereka Proverbs Solve Learning Jadi Mereka Kurikulum Kan Banyak Sekali Sangat Banyak Jadi Kami Menyederhanakan Karena Menurut Mas Menteri Menteri Nadine Makarin Juga Kurikulum Selayaknya Untuk Dipotong Atau Diringkas Itulah Kenapa Kami Lebih Banyak Praktek Yang Problems Of Learning Mereka Bisa Bantu Orang Tuanya Terus Berdiskusi Juga Atau Wancara Dengan Lingkungan Sekitar Jadi Bagaimana Caranya Pembelajaran Itu Lebih Menyentuh Hidupan Mereka Sehari Hari Nah Ini Virtual Field Trip Kami Ada Tetap Kami Berbagai Lembaga Juga Kami Datangi Atau Museum Ini Salah Satunya Virtual Field Trip Kami Gimana Caranya Mereka Tetap Menikmati Jalan 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 Pembelajaran Tapi Mereka Mesti Stay Aman Di rumah Jadi Ini Kita At Amerika Kita Bekerja Sama Kedubes Amerika Juga Gimana Caranya Tiap Satu Semester Mereka Juga Bisa Untuk Merasakan Field Trip Di Luar Sekolah Tapi Virtual Nah Ini Juga KTS Dan Klas Kami Tengah Semester Dan Akhir Semester Kami Biasanya Project Base Jadi Mereka Ada Yang Ekonomi Misalkan Bikin Bagaimana Caranya Betawi Tradisional Clothes Atau Mungkin Menyikapi PKN Gimana Caranya Menjadi Nasionalis Nasionalis Mereka Bertambah Tapi Kekinian Juga Dapat Terus Juga Ada Lagi Mereka Di Pelajaran Ekonomi Membuat Bank Syariah Versi Mereka Sendiri Jadi Konsep Konsep Ini Yang Mereka Dapatkan Di Zoom Dapatkan Di Pembelajaran LMS LMS Kami Secara Singkat Tapi Mengenai Mereka Bikin Project Base Berdasarkan Lingkungan Mereka Masing-masing Ini Nah Ini Ternyata Profesi-Profesi Ini Bisa Mereka Bisa Jalur Ini Bisa Mereka Dapatkan Ternyata Caranya Seperti Ini Karena Memang Di Tingkat SMA Itu Tadi Yang Saya Bilang Di Awal Tingkat Stres Mereka Tinggi Banget Bahkan Menurut Beberapa Survei KPAI Kemarin Juga Empat Kasus Yang Menimpa Di Level SMA Tingkat Stres Tinggi Banget Itulah Kenapa Kami Setiap Dua Minggu Di Hari Jumat Kita Melakukan Obrolan Jadi Sharing Jadi Mereka Stress Relief Ibaratnya Ini Membangun Motivasi Mereka Untuk Eh Ya Aku Bisa Loh Bisa Pula Di Luar Negeri Aku Bisa Jadi Pas Beraka Aku Bisa Masuk Broadcasting Jadi Menginspirasi Mereka Untuk Bisa Jalur Jalur Prestasi Atau Positif Yang Mereka Bisa Dapatkan Nah Ini Juga Kita Menggelar Walaupun Virtual Tapi Kita Juga Harus Meakomodir Mereka Yaitu Seminar Pubertas Bagaimana Conseling Dilakukan Hampir Tiap Minggu Atau Per Dua Minggu Jadi Mereka Harus Tahu Bagaimana Menjaga Dan Juga Oh Iya Menjaga Persahabatan Seperti Apa Oh Iya Lawan Jenis Bagaimana Cara Menyikapinya Di saat Pubertas Ini Karena Mungkin Di rumah Mereka Tidak Dapatkan Tapi Yang jelas Di sekolah Bagaimana Caranya Kita Menyampaikan Ini Materi Ini Semenarik Mungkin Senyaman Mungkin Menyenangkan Nah Ini Juga Kita Karena Sekolah Berbasis Agama Jadi Dua Dan Yasin Juga Tiap Minggu Kami Lakukan Jadi Memang Kami Ingin Mereka Selalu Dekat Walaupun Mungkin Di Luar Jam Belajar Mereka Main Game Atau Apa Lingkungannya Yang Bebas Yang Jelas Dua Dan Yasin Tetap Kita Optimalkan Setiap Minggu Setiap Saat Kita Ingatkan Juga Agar Mereka Selalu Berbuat Baik Karena Lingkungan Yang Baik Kami Percaya Sekali Lingkungan Yang Baik Akan Menimbulkan Hasil Yang Baik Juga Selain Itu Juga Di Alfat Sendiri Kita Punya Alfat Mobile Jadi Disitu Juga Ada Tertera Disana Ada Bukom Atau Buku Komunikasi Jadi Orang Tua Murid Sudah Tidak Perlu Lagi Karena Kita Sudah Tidak Bisa Tetap Muka Jadi Kita Bisa Ngobrol Sama Wali Kelasnya Itu Berdasarkan Buku Komunikasi Yang Ada Di Alfat Mobile Jadi Aplikasi Ini Kami Kembangkan Sendiri Di Alfat Kami Kembangkan Sendiri Dan Sudah Bisa Di Playstore Jadi Memang Ini Scoopnya Memang Di Alfat Aja Tapi Yang Jelas Kami Karena SMA Mereka Mungkin Senang Sekali Wah Aku SMA Tapi Pandemi Ibaratnya Semangat Mereka Jangan Sampai Luntur Itulah Mengapa Kami Semaksimal Mungkin Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Mereka Terbaik selamat menikmati ini tadi adalah teaser dari Alphard Belajar, yaitu aplikasi yang kami kembangkan sendiri, jadi nggak mau kalah sama ruang guru, kalau ruang guru mungkin berbayar, tapi kalau Alphard Belajar itu nanti gratis, bisa diunduh oleh seluruh siswa-siswi seluruh Indonesia, insya Allah. Jadi kami mengembangkan sendiri, dan memang ini sebenarnya berawal dari internal kami, kami ingin bagaimana caranya membelajarkan anak-anak semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, tapi gratis. Karena selama ini kita tahu beberapa aplikasi-aplikasi itu berbayar, itulah yang jadi concern kami, gimana caranya anak-anak murid kami di Alphard bisa mendapatkan materi, yang menyenangkan, yang efisien, efektif, tapi gratis. Dan ini coming soon, belum release. Di Alphard Belajar ini juga seperti tadi, dibuat oleh internal kami di Alphard School Indonesia, dan juga nanti bisa diunduh di Playstore dan juga di iPhone ya, untuk seluruh siswa-siswi seluruh Indonesia. Nah, kami sadar juga bahwa nggak hanya siswa nih yang stress gitu, tingkat stressnya tinggi, tapi tingkat stress di kalangan guru juga pasti tinggi, itulah kenapa kami sebulan sekali gitu, atau mungkin per dua bulan sekali selalu menggelar workshop. Salah satunya ialah melalui humor, jadi salah satu workshop yang kami berikan itu teaching with humor, karena kami tahu membelajarkan siswa itu harus, kitanya sendiri nih, harus menyenangkan gitu. Semangat dari gurunya juga harus bisa, nggak boleh padam gitu kan, karena pasti anak-anak murid ngeliat kita kan, kalau misalkan kitanya semangat, kitanya seneng, insya Allah semua pembelajaran atau PJJ ini kita bisa lalui dengan semangat. Tapi kalau kitanya sendiri stress gitu kan, sang guru juga, misalkan pagi-pagi mereka nggak semangat, atau mungkin belum mandi gitu kan, itu kan pasti akan dilihat oleh anak-anak tiba, kok guru aku nggak semangat gitu kan, kok guru aku kayaknya kucar sekali gitu kan, itulah kenapa kita di sebulan sekali itu selalu menggunakan workshop. Nah ini yang baru aja kita lalui yalah teaching with humor, karena membelajarkan itu juga harus diselengi oleh humor, biar lebih menyenangkan. Nah ini rencananya di akhir semester, di akhir tahun pelajaran, kita akan melakukan pentas akhir tahun, tapi secara virtual, ini biasanya kami secara apa, tetap muka gitu, pentas akhir tahunnya, cuman kali ini memang sedikit berbeda, yaitu pentas akhir tahunnya secara virtual, dan kita latihan sendiri-sendiri nanti di rumah, direkam juga di rumah, dan nanti akan dipresentasikan kia YouTube kami di channel YouTube Alfa School Indonesia. Jadi bagaimana caranya, mereka tidak hanya belajar melalui akademik gitu kan, tapi juga sisi-sisi seni budaya gitu kan, sisi-sisi non-akademik juga turut kita libatkan dalam keseharian mereka. Jadi biar mereka terasa satu tahun ini menyenangkan kok gitu, PJJ kali ini menyenangkan kok, tidak ada beban, tidak ada stres, tidak ada, jadi benar-benar happy school, kami ingin menerapkan happy school di SMA. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya... Pak Dona, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman, dari rekan-rekan pendidik dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan bisa berguna. Saya kembalikan ke Pak Dona. Oke, terima kasih Pak Wisnu, menarik sekali ya. Jadi memang dari Alfaat ini sudah siap seperti itu ya, dari sebelum pandemi, sudah menyiapkan platform yang memang untuk pembelajaran secara online, dan di masa pandemi ini bisa lebih maksimal lagi ya, karena memang bisa bermanfaat ya. Nah, Pak Wisnu, kira-kira apa ya untuk ke depannya ini? Ini kan kira-kira kan insya Allah bulan Juli ini kan akan... pembelajaran akan berlangsung tatap muka nih. Kalau dari strategi dari SMA Alfaat, gimana nih persiapan-persiapannya? Ya, mungkin kalau kami insya Allah sudah siap ya Pak Dona, jadi tetap ada sistem shifting, tetap kita melakukan blended learning, tatap muka dan juga online juga. Jadi berkah pandemi ya Pak Dona, jadi kita bisa lebih siap sih sebenarnya untuk bisa online juga. Jadi pembelajaran nggak melulu kok harus tatap muka, tapi juga bisa menyenangkan melalui online. Karena memang di masa yang akan datang, sepertinya level SMP dan SMA di Alfaat itu akan lebih banyak menggunakan blended learning atau online learning ini juga. Jadi memaksimalkan apa yang telah kami buat di hari ini untuk masa depan. Terima kasih Pak Wisnu atas paparannya untuk sesi selanjutnya. Untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa mengetikan dulu di kolom chat, tapi kita akan dengarkan dulu paparan dari tiga narasumber kita. Nah, di sini sudah siap Pak Mufit, Pak. Mas Ruhan dari SMK 7 Semarang. Sudah siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Oke, siap. Silahkan Pak Mufit, saya serahkan ke Bapak. Baik, Bapak dan Ibu. Ijin untuk sharing screen sebentar. Sudah terlihat Pak Dona? Ya, sudah-sudah. Silahkan. Baik. Baik, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Alhamdulillah. 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 Yang terhormat kawan-kawan dari pihak. Yang melenggara kegiatan pada siang hari ini. Ini kermin kedua. Kemarin sudah ada teman-teman juga yang sharing. Dan di termin kedua ini, kebetulan saya juga di sesi kedua. Saya di belakangnya Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Keparannya bagus sekali. Saya terkesima tadi. Dan nanti tentu saya juga akan terpengerangah pastinya dengan kekeparan dari UPI, dari Dr. Finita. Tentunya nanti akan kita tunggu juga. Karena semua punya kekasan masing-masing. Baik. Saya ingin untuk mencoba sharing screen. Sesi kali ini kita akan kami, saya akan mencoba sharing tentang ini Bapak dan Ibu. Bahwa perkenalan saya Mas Wan Mufit. Saya guru di SMK 7 Semarang. Beberapa, saya kenal dengan SMW sejak 2016 atau 2017 memang. Dari pada saat itu masih Pak Gatot, sampai dengan Pak Gatot di Bangkok, sampai dengan Pak Gatot. Hari ini menjadi Direktur Siaman Sentar Indonesia. Alhamdulillah masih berhubungan baik. Jadi itu salah satu aktivitas dan salah satu inspirasi kami. Di SMK 7 Semarang, kami... Saya sebenarnya pengennya sharingnya banyak. Tapi waktunya tadi begitu. Saya lihat timing manajemen 30 menit kayaknya nggak mungkin sampai semuanya. Nanti tinggal saya sharingkan saja perbedaannya dan 6 pengennya saya sebetulnya. Tapi nggak tahu. Semoga biasa adanya lah. Jadi saya tarik mundur dulu yang terjadi di kami. Satu tahun pandemi mau ngapain pendidikan kita pada saat itu. Jadi satu tahun review di kami, di SMK 7 Semarang, saya membawa tema pendidikan di masa lockdown. Solusinya apa? Solusinya tentu adalah kreasi di era inkubasi. Jadi di era inkubasi ini kita harus berkreasi tetap bisa menghasilkan demi siapa, demi siswa tentunya, demi anak-anak murid kita. Be kreatif teacher, jadilah guru yang kreatif. Dan kalau dari pemerintah, sebenarnya banyak. Sistem belajaran dari yang berkomunasi nasional itu banyak banget. Tapi seringkali justru kita malah jadi semakin banyak pilihan, semakin bingung. Bukan semakin menentukan satu saja. Malah biasanya malah bingung dan kayak latah. Maksudnya ada yang baru, coba. Ada yang baru, coba. Akhirnya nggak ada yang mantep. Sampai dengan akhirnya, di kami, kami cobakan yang ini. Jadi banyak di kami terjadi guru latar, apalagi SMK. SMK kan fokasi. Fokasi lebih kental dengan hard skill. Kalau SMA tentu soft skill-nya yang lebih ditekankan. Di kami tentu kefokasian atau hard skill-nya. Keahlian kompetensi anak-anak di bidang hard skill-nya. Contoh sederhana begini. Apalagi kami SMK-nya SMK STM. SMK STM kan anak-anak harus blekotan oli. Anak-anak harus pinter ngelas. Anak-anak harus. Hal seperti itu, kalau daring itu sulit banget. Sulit banget bagaimana caranya kita bisa mentransfer knowledge dengan hanya sekedar anak nonton video. Sangat sulit. Jadi satu tahun kemarin kita putar otak bagaimana caranya. Jadi sering kalian dilakukan guru kayak gini bahkan. Guru bikin WhatsApp. Kasih modul atau PPT. Terus kasih tugas. Udah. Karena guru sendiri nggak tahu mau ngapain. Guru nggak tahu mau ngapain. Ya udah, pokoknya bikin WhatsApp group. Kasih tugas. Selesai. Apalagi, maaf. Kalau tadi di Pak Wisnu kan sekolah dengan plat hitam nih. Berbeda dengan plat merah tentunya. Ini ngomong-ngomong segera aja itu sangat berbeda. Sekolah dengan plat hitam, dengan plat merah. Pasti berbeda. Udah lah. Kita tidak usah. Pokoknya berbeda. Gitu aja lah ya. Jadi pendidikan di era normal yang baru. Yang kami coba. Target pendidikan yang diaparkan oleh kemendikbud kan sama sekali tidak berkaitan dengan kualitas. Tidak ada mikir kualitas sama sekali. Tetapi yang disentuh adalah hanya ada dua. Yang pertama adalah keberlangsungan pendidikan. Satu tahun kemarin nggak boleh kosong. Harus ada transfer pendidikan. Apapun bentuknya. Mulai dari penyederhanaan kurikulum. Mulai dari kebebasan penyelenggaran pendidikan dan sebagainya. Ketika keberlangsungan pendidikan tetap harus ada. Dan yang kedua adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi guru atau pendidik dalam pembelajaran. Terutama pembelajaran daring. Dari dua hal ini yang kami coba tekatkan. Kami belum masuk ke ranah kompetensi anak-anak. Belum. Dari yang tadinya sekolah kami bisa sampai dengan ke work skill. Sampai dengan lomba kompetensi tingkat dunia. Yang akhirnya sekarang sama sekali nggak ada. Anak-anak kami kemarin persiapan untuk ke Jerman. Untuk work skill. Sama ada lomba ke ASEAN skill. Ada lomba ke ASEAN sama ke level dunia. Akhirnya kan dibatalkan sama sekali. Ya sudah, kita mulai putar otak saja bagaimana ke arah situ. Nah, action yang kami lakukan ada tiga. Yang pertama adalah kelas maya. Yang kedua pertemuan. Yang ketiga yang saya gold merah ini yang menurut kami paling penting. Adalah kompetensi pendidik. Jadi, kelas mayanya mau pakai apa? Kelas mayanya boleh pakai Google Classroom, boleh pakai Mulduk, Wipers, Google, Jitim, sebagaimana banyak. Kebijakan di distrik provinsi Jawa Tengah pada saat itu karena kami nginduknya di dinas pentingan provinsi. Kebijakan sih bukan. Tapi ada semacam tawaran bahwa di sekolah-sekolah di Jawa Tengah dari level SMA, SMK, SLB diharapkan menggunakan platform tertentu pada saat itu. Walaupun tidak ada paksaan, mau pakai boleh, mau enggak juga memang. Salah satunya saya diminta juga untuk menjadi trainer di sana. Akhirnya, di sekolah kami menggunakan ini. Microsoft Teams sebagai kelas semayanya. Kita digunakan sebagai dengan platform Microsoft 365. Walaupun setelah itu, ini yang warna biru-biru yang saya coba buatkan dalam bentuk video tutorial. Karena sampai hari ini saya masih berusaha concern satu hari satu video tutorial. Jadi di Youtube yang saya namai nama saya sendiri, kalau mungkin kawan-kawan cek, cek aja di Youtube. Mufik Mas Tuhan, insya Allah, saya mencoba untuk satu hari satu video tutorial. Walaupun di Jawa Tengah sudah berjalan. Hampir, jadi Maret keandemi, setelah itu April, Mei, Juni. Juni, kita mulai bebenah, saat itu kita bikin tim di distik Provinsi Jawa Tengah untuk menyebarkan LMS tadi, salah satu yang bisa dikatakan sebagai LMS juga di platform Office 365 tadi, untuk disebarkan ke semua si Jawa Tengah. Berjalan dari mulai semester genap, hampir semua, eh, mulai semester dasal pertengahan lah. Sekitar bulan September, Oktober itu sudah mulai pada jalan, teman-teman. Di Desember kemarin juga sudah mulai rapotan dan sebagainya, sudah menggunakan itu. Tiba-tiba datang lagi ada rekomendasi Kemdikbud. Kemdikbud punya rekomendasi apa? Akun pembelajaran, G Suite for Education. G Suite for Education ada beberapa yang goyah, yang bingung lagi. Jadi, banyak sekolah yang meminta kami untuk, Mas, kayaknya enak pakai Google aja deh. Kayaknya enak pakai ini lah. Kalau bahasa saya masih kayaknya-kayanya, mending saya enggak. Saya gitu aja. Kalau cuman kayaknya-kayanya, mending enggak. Yang kemarin sudah berjalan apa? Yang sudah berjalan pakai 365, yaudah pakai itu dikuatkan. Kalau yang belum, ya oke. Kita coba ke arah situ. Dan di sekolah kami pun, akhirnya ini, yang ini hanya sebagai, apa namanya, suplemen aja. Hanya sebagai tambahan, sudah di, apa namanya, aktifasi dan sebagainya. Hanya digunakan untuk beberapa fitur saja. Setelah itu, pertemuan. Pertemuan mau pakai apa? Dulu zaman awal-awal banget sebelum ada pandemi, 2017-2018. Pada saat itu, bahkan saya diminta juga oleh Direkturat SMK untuk menjadi admin jika memang ada pertemuan atau ada kegiatan dari Direkturat pada saat itu. Penggunanya pakai platform Webeg. Setelah itu, ramai Webeg mulai tenggelam yang ramai sekarang jadi Zoom. Hampir semua momen sekarang makinnya Zoom meeting. Setelah itu, di sekolah tetap tidak menggunakan itu. Di sekolah kami tetap menggunakan ofis 365. Setelah itu, ada sesuatu yang terjadi di kami. Mungkin kalau di Mas Wisnu nggak terjadi beberapa masalah ini yang terjadi di kami. Yang terjadi di kami adalah, karena siswa kami, siswa kami lebih kurang 2.700. 2.700-an anak. Dari 2.700-an anak, apalagi SMK, SMK itu biasanya lebih cenderung ke arah, maaf, ekonomi menengah ke bawah. SMK negeri, apalagi. Tentu mereka berpikir bahwa setelah sekolah mereka inginnya bekerja. Sehingga mereka dari golongan yang maaf menengah ke bawah. Tentu terjadi masalah-masalah ini. Karena siswa kami tersebar di 35 kabupaten kota. Dan itu di rumah masing-masing. Kalau susah sinyal bagaimana? Kalau kuota nipis bagaimana? Kemarin kan terjadi nih. Begitu di Januari, Februari kan kemarin kuota kemelikbud nggak ada. Atau kop sebentar kemarin. Nah, ketika stop itu, kan anak-anak pakai kuota masing-masing. Kalau setiap hari mereka harus melakukan pembelajaran sinikronus dengan guru, kalau kamu tetap daring seperti ini, tetap layar seperti ini, terjadi masalah. Kuotanya bagaimana, Pak? Kita kan nggak punya, minta orang tua nggak bisa. Jadi muncul ini, kalau susah sinyal bagaimana? Kalau kuota nipis untuk webinar atau fikron bagaimana? Kalau HP-nya, speknya kentang bagaimana? Nah, mau nginstall Zoom, maka Kokopedia-nya harus dibuang, misalkan. Mau nginstall ini, sesuatu yang lain harus dibuang. Dan beberapa masalah lain. Akhirnya, kami mencoba. Jadi, mencoba sesuatu hal yang ini, yang kami cobakan. Pembelajarannya kita balik. Pembelajaran berbalik. Atau mungkin bahasa terakhirnya flip classroom atau flip learning. Pembelajaran yang kami coba berbalik, itu pun belum dibanyak guru. Baru masih sampling aja. Salah satunya, saya yang kena kerintah pimpinan, bahwa masih coba sesuatu yang... Akhirnya, saya cobakan sesuatu yang ada dalam bentuk video, maksudnya bagaimana. Jadi, yang saya lakukan ini, pembelajaran masa pandemi yang saya lakukan, bukan memindahkan kelas real ke kelas maya. Bukan. Jadi, logika sederhana begini, banyak orang berpikir bahwa semua yang ada di maya adalah migrasi dari real. Tidak. Maksud saya begini, jadi yang saya cobakan adalah saya mengajar dalam kelas besar. Saya kebetulan tahun ini mendapatkan tugas untuk mengajar 7 kali 36. Satu kelas itu 36. Saya kebetulan ngampu mapel matematika. Saya seorang guru matematika mengajar dalam kelas besar. Maksudnya apa dalam kelas besar? Saya cobakan, mengajarnya itu bareng-bareng dalam satu waktu, kayak kuliah umum. Jadi, saya coba tidak pindahkan kelas real ke kelas maya di mana. Kalau kelas real kan pada masa lalu, satu tahun yang lalu itu kan, saya mengajar hari Senin jam 7 sampai jam 9 di kelas IPA 1 misalkan. Jam 9 sampai jam 11 di IPA 2. Jam 11 sampai jam 1 di IPA 3 misalkan. Yang saya lakukan di tiap-tiap kelas apa? Sama. Karena materinya sama itu. Balik lagi kelas lain, itu lagi. Daripada saya menduplikasi-menduplikasi itu, ketika saya di kelas maya, ketika di kelas virtual, di situ kan tidak lagi dibatasi oleh tembok, pintu, tembok, pintu, papan, tulis, macam-macamnya itu. Karena terbatas satu kelas hanya 36. Saya mencoba mengajarnya dalam kelas besar. 7 kelas langsung saya gabung satu kali. Karena kelas maya kan hanya dibatasi oleh akun dan password. Menterah anak-anak bisa join di situ. Tetapi terjadi masalah tentunya. Ketika dalam sebuah kelas besar, masalah yang terjadi adalah, kita tidak bisa optimal memberikan transfer knowledge ke anak-anak. Makanya, sebelum ketemu sinkronus, maka saya siapkan dulu videonya. Video apa? Ya, video pembelajaran atau video tutorial mungkin. Nanti mungkin saya bisa demokan apa yang saya sampaikan ke anak-anak. Jadi, seminggu sebelum saya ketemu, atau maksimal banget 4 hari sebelum diatual sinkronus dengan anak-anak. Jadi, saya mengajarnya seminggu sekali memang. Seminggu sekali, dan itu dalam kelas besar. Tidak setiap hari ngajar. Seminggu saya ngajar di kelas. Seminggu saya ngajar di kelas. Sebelum ketemu sinkronus dengan anak-anak, saya sudah siapkan video materinya. Di mana di video materi tersebut, ada. Saya di situ sedang menerangkan sebuah materi. Di situ muncul muka saya. Di situ muncul ore-orean tangan saya yang sedang mengerjakan soal atau sedang melakukan hal tersebut. Sehingga anak-anak sudah saya paksa dulu. Anak-anak saya paksa yang nomor 3. Anak-anak saya paksa untuk belajar mandiri dulu. Walaupun sesimpel apapun. Setelah itu saya mengajar dalam kelas besar. Dalam kelas besar saya sharing dan tanya jawab. Saya tidak lagi mengulang. Misalkan materi trigonometri adalah blablabla. Saya tidak menerangkan itu lagi. Saya langsung masuk ke konsep. Oke, hari ini apa yang kalian pelajari tadi di video kemarin. Ini Pak, kami tidak mudah-mudahan ini. Oke, kalau tidak mudah itu saya langsung share screen. Di situ saya mulai menggunakan pensil. Pensil virtual dan menerangkan dan sebagainya. Dan saya coba rekam sesi itu agar kalau anak-anak yang tidak bisa masuk pada saat sesi itu karena di kami terjadi fenomena juga anak-anaknya sudah mulai pada pekerja. Maka pekerjanya saya juga tidak tahu. Katanya bantu orang tua, katanya ada yang di parkiran, dan macam-macam. Kami tidak bisa paksa itu. Karena Nyun Sewu tadi, mohon maaf, kendala ekonomi dan sebagainya. Maka saya rekam sesi pada saat itu untuk saya undah kembali di kelas virtual mereka. Dan itu pun masih belum menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalahnya, saya tambahin lagi sedikit solusi. Di dalam kelas virtual tadi, saya hanya menggunakan aplikasinya sederhana. Saya hanya pakai PowerPoint, share screen, di mana di PowerPoint itu saya bisa menulis sebagai papan tulis virtual yang semua coretan tangan saya, saya save as ke dalam bentuk PDF. Sehingga PDF itu bisa saya bagikan lagi ke anak-anak yang mungkin membutuhkan atau yang tidak masuk di kelas virtual tadi. Sehingga anak-anak bisa membaca tulisan-tulisan tangan saya. Nanti mungkin saya tunjukkan yang itu. Apa yang kami lakukan ternyata diapresiasi. Bulan Januari akhir, saya dapat kiriman dari GTK yang dikut pada saat itu. Saya mendapati kiriman bahwa ternyata apa yang sedikit yang kami lakukan, sedikit yang saya coba sharingkan ke teman-teman, ternyata dimuat. Di dalam majalah Camp Dikud. Majalah seri ketiga, kalau nggak salah. Dengan tema guru pelukis mata depan, saya dicoba di, apa namanya, dimuat di sana. Dan, 13 Februari kemarin, saya diundang oleh Pak Dirjen, Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Syahil, untuk sharing hal yang serupa yang saya ceritakan hari ini kepada teman-teman. Jadi, saya mencobakan itu. yang kami lakukan. Setelah itu, hari ini masih berjalan di sekolah kami. Dari hari Senin kemarin, sampai dengan hari ini, hari ini teman-teman sedang presentasi. Ini hari Senin kemarin, dokumentasi hari Senin, dan ini hari ini, saya masih memakai baju yang sama, karena ini kegiatan tadi pagi, dan masih berjalan sampai hari ini. Ada workshop pembuatan video pembelajaran dan konten kreatif. Saya coba duplikasikan. Apa yang saya lakukan ini, saya berikan ke teman-teman. Jadi, saya coba, apa namanya, ubah, apa namanya, ubah paradigma teman-teman. Anak-anak nyaman sekarang, lebih nyaman dengan belajar menggunakan video. Anak-anak lebih nyaman. Tetapi, videonya siapa? Video gurunya. Seringkali, guru-guru itu gini, nyuplik videonya orang lain. Video Youtubenya orang lain, misalkan, video Youtubenya orang lain, terus diberikan di kelasnya mereka. Pelajar ini ya, mas, mbak, mereka menonton, tapi menonton bukan gurunya. Mereka pengennya, yang ditonton oleh siswa itu, itu gurunya dia. Jadi, ada kayak apa ya, lebih, ininya lebih, lebih kencang lagi, lebih kuat lagi, keterikatannya bahwa, menunya boleh sama. Mungkin menunya sama-sama pecel, anggap lah. Menunya menu pecel, tetapi kita dimasak oleh Pak Mufit, menjadi berbeda. Dimasak oleh Pak Wisnu, menjadi sedikit berbeda. Pasti cita rasanya berbeda. Dan cita rasa itulah, yang diinginkan oleh anak-anak. Bisa jadi sama-sama, bahannya bahan, kangkung apa-apa, diolah menjadi sebuah pecel. Tapi cita rasa Pak Mufit, cita rasa Pak Wisnu, pasti beda. Yang diinginkan anak-anak, sekarang gitu. Boleh, boleh Pak. Bapak boleh ngirimkan kami video, tapi videonya Bapak dong, jangan videonya orang lain. Ternyata anak-anak, sekarang boleh pengennya, gitu. Jadi, kita coba memberikan, modal untuk, teman-teman, bahwa kita membuat workshop, pembuatan konten, video pembelajaran, dan konten kreatif. Kita coba, teman-teman, arahnya ke sana. Mencoba sharing, nanti bagaimana cara menjadi konten kreator. Mencoba untuk upload di YouTube, bikin channel sendiri, dan sebagainya. Bahkan, ini wacana pimpinan kami, kita bikin channel, sekolah khusus untuk, channel sekolah, official nantinya, ini lagi berproses. Dimana di channel official tersebut, isinya apa? Konten guru-guru yang sedang mengajar. Ciptanya diambil oleh sekolah, dan satu hari satu. Jadi, harapannya satu hari satu, satu hari satu, satu hari satu. genap di satu tahun berarti ada 365 konten, video pembelajaran. Materi matematika, siapa? Materi matematika, siapa? Fisika, siapa? Di situ, kita coba banjiri YouTube, dengan konten edukasi. Jadi, anak-anak tidak lagi, apa namanya, melihat YouTube dengan, kadang-kadang masih banyak orang tua yang tabu. Anak saya, kalau nonton YouTube terus, jangan-jangan YouTube-nya yang aneh-aneh. Sekarang tidak lagi, kita coba berikan paradigma lain, bahwa di YouTube kita banjiri dengan konten edukasi, konten pendidikan, konten pembelajaran, anak-anak tinggal lagi nonton video gurunya di YouTube, sambil ternyata sambil belajar. Dan, apalagi di kami SMK, kita akan coba, semoga nantinya akan berhasil juga, bahwa, YouTube kita jadikan sebagai salah satu UP. Kalau di SMK ada namanya UP, kalau di Pak Wisnu saya nggak tahu, ada apa nggak ada SMK. Unit produksi, di mana unit produksi itu bisa menghasilkan, menghasilkan tentunya, menghasilkan sesuatu pastinya, yang bisa memiliki impact lebih kepada, kepada si konten kreator tersebut. Harapannya itu. Jadi, sharing kami tentang itu, sebetulnya kalau ke belakang ada konten si guru, membuat video pembelajaran. Nah, yang saya coba sharingkan ke teman, saya wajibkan ke teman-teman adalah ini. Jangan sampai konten video pembelajaran yang dibuat, itu menyusahkan guru. Yang gampang-gampang aja, yang sederhana, mudah dibuat. Yang penting ada unsur, suara gurunya harus ada. Suara guru itu harus ada. Pak guru, guru harus ada. Jangan sampai cuma musik latar aja. Jangan. Ada. Suara gurunya ada. Tampilan mukas. Guru di dalam video itu juga harus ada. Kayak gini, lagi ngomong lagi. Walaupun mungkin yang diterahkan, sekedar powerpoint biasa. Dan yang paling penting adalah tadi saya sampaikan coretan tangan guru itu wajib ada. Karena disitulah ruh bagaimana cara guru bisa mentransfer knowledge-nya. Siapapun gurunya, siapapun gurunya, caranya apa. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, sebetulnya level basic apa namanya, teknis saja level basic pakenya apa, apa tulis virtual pakai powerpoint, bagaimana cara aplikasi-aplikasi ini. Setiap satu slide ini, saya coba kan, ini berarti satu content video. Ini saya next-next selanjutnya sampai dengan ke slide-slide belakang. Ini adalah teknis tentang bagaimana cara membuat sebuah video pembelajaran dari level basic, level middle, sampai mungkin nantinya ke level advanced. Bagaimana cara editing, cara rendering, bagaimana cara agar kita bisa menghasilkan gambar yang jernih, suara yang jelas, suara yang kenceng, menambah ikan-karnik yang lain, menambah animasi dan sebagainya. Di situ tentang hal-hal yang saya coba kan sharingkan di banyak-banyak momen. Dan di kesempatan kali ini, saya mencoba sharing dengan teman-teman yang ada di sini, yang saya idekan itu. Harapan saya adalah harapan saya pribadi, dan ternyata menjadi harapan banyak orang, kini sedikit terakhir, ada konsekuensi tentunya, bahwa semoga salah satu cita-cita kami bahwa pandemik ini kalau saya ibaratkan kan menjadi kepongkong. Kita sedang berpuasa. Banyak pada masa sebelum pandemik menganggap enteng, menganggap remeh profesi seorang guru atau pendidik. Alah, guru kan hanya kayak gitu. Kayak gitu, dapat sertifikasi, dapat macem-macem. Begitu bapak dan ibu selaku orang tua dipasrahi anak-anaknya, ternyata berat ya jadi guru ya, banyak yang menganggap sekarang seperti itu. Nah, harapannya kita juga berpuasa, karena sekarang pandemi kita sedang jadi kepongkong, kita sedang berpuasa, optimalisasi diri, optimalisasi kompetensi, yang harapannya nanti setelah pandemik berakhir, kita bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Menjadi tetap bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak, kepada anak-anak kita dengan sangat optimal, sesuai dengan kodrat zaman mereka. Kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi mereka. Zaman dulu mungkin saya diajar matematika isinya, guru matematika, pengaris kayu, orang galak, dan sebagainya. Zaman sekarang nggak bisa lagi dengan seperti itu. Kita harus menyesuaikan zaman, ya sekarang zaman mereka apa? Zaman mereka gadget, ya kita ngikuti. Kita coba ikuti, memberikan pelayanan kepada anak, sesuai dengan kodrat yang mereka. Begitu, Mas Dona, mungkin sedikit sharing dari kami, kalau keberbelasan mohon dimaafkan, kalau nanti ada sesi tanya-jawab, insya Allah tidak jawab pada-pada. Matur Sembahan Uwun, orang yang mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada, silahkan bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan, Hidin Ashradang Syaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dona. Matur Sembahan Uwun. Oke, terima kasih Pak Mufit, menarik sekali ya. Jadi aplikasinya, apps-nya ini banyak sekali yang dimanfaatkan ya. Nah, Pak Mufit, mungkin ada sama dengan pertanyaan untuk Pak Wisnu, kira-kira nanti ke depannya nih, kalau insya Allah bulan Juli sudah masuk nih Pak, dari SMK 7, gimana nih Pak? Strateginya? Strategi dari SMK 7 Semarang. SMK 7 Semarang tentu strategi awal, kami mengikuti visi-misi dari pimpinan. Pimpinan punya visi adalah, SMK 7 menjadi sekolah SMK Benchmaking Internasional. Harapannya menjadi seperti itu. Harapannya menjadi SMK Internasional, walaupun kami sekolah negeri ya, sekolah Pak Merah tadi saya sampaikan, tetapi kami punya nawacita ke arah sana. Sehingga agar menjadi ke arah sana, pesan pimpinan adalah begini, bagaimana caranya Pak Mufit itu menjadi guru matematika, bukan guru matematika SMK 7, tapi guru matematika Jawa Tengah atau guru matematika Indonesia. Nah, kalau memang bisa mengarah ke situ, satu-satunya hal real yang ingin kami cobakan adalah tentu pembelajaran menggunakan berbasis IT. Masih tetap dengan metode yang sama, sedona. Kita cobakan dalam bentuk video dulu. Jadi, kita coba guru membuat konten video pembelajaran, di situ dia menerangkan, di situ dia bercerita, dan sebagainya. Yang nantinya, pastinya, video itu, begitu misalkan ditempel di media sosial apapun, tentukan persebarannya nggak lagi lokal. Nggak lagi lokal, nggak lagi nasional. Kalau memang itu bagus, masif, dan konsisten, saya berpikirnya konsisten saja deh. Video saya mungkin, sampai dengan hari ini, saya baru punya video tutorial 280. 287 video tutorial, dan beberapa kegiatan, mungkin sekitar di kanal YouTube saya, baru 300-an. Dari video ke-1 sampai video ke-300, tentu berproses. Dari yang video ke-1, pasti jelek banget. Video ke-2, ke-3, ke-4, mungkin lebih baik. Mungkin lebih baik. Mungkin lebih baik. dari segi teknis, penguasaan materi, penguasaan manajemen, time, dan sebagainya, sampai dengan saya yakin konten isinya. Karena semakin kita sudah ditonton orang-orang lain, pasti pengen semakin baik. Semakin baik lagi memberikan pelayanan. Dengan media itu, kami akan coba kan tadi, dengan media YouTube, kami coba buat, untuk ke arah sekolah internasionalnya, untuk ke dalam teknis, SMK, atau kevokasianan, atau tentang kompetensi, hartnya anak-anak, tentu akan berproses, nanti setelah para guru divaksin, dan sebagainya, tetap harus ketemu langsung. Bagaimana cara kita mengajarkan ngelas, kalau hanya anak-anak nonton videonya. Tidak mungkin bisa. Bagaimana cara mengajarkan transfer knowledge, anak sebuah mobil mogok, bagaimana cara dibenerinnya. Kalau hanya sebetar nonton video, tentu tidak. Karena kami, ASI, kami membahas tentang kompetensi, atau skill. Begitu, Mas Duna, jadi tetap, untuk sisi non-tek, non-kompetensinya, tetap kita buat dalam kanal video, sehingga itu menjadi integrasi dengan LMS yang ada, untuk non, apa namanya, untuk yang kevokasianan, tetap harus ketemu tatap muka. Sebenarnya kami sudah curi-curi, cuman masih belum ketahuan juga. Curi-curi maksudnya begini, beberapa anak kita bawa ke sekolah. Bukan kita bawa, maksudnya kita, 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 bukan dibawa ya, tapi kita hadirkan. Kita hadirkan ke sekolah, seperlimanya bahkan. Tetapi, karena pada saat itu zona semarang semakin hitam, maka kita tidak berani lagi, lepas lagi. Kita coba kan, kemarin ada sedikit kebijakan dari disdik, untuk menghadirkan anak-anak persiapan untuk UKK, karena kami punya uji kompetensi kalian. Kalau di SMA kan, UKK-nya biasanya untuk olahraga, praktek sholat, praktek apa dan sebagainya. Kalau di kami kan harus praktek mesin dan sebagainya. Untuk kelulusan, mau tidak mau harus hadir. Ya harus hadir, tapi protokol kesehatan. Satu hari, seperlimanya aja, seperlimanya aja dan sebagainya. Begitu Mas Dona, hal teknis kalau di SMA itu sedikit ruwet. Karena kita punya 9 kompetensi kalian, dan ada 170 program kalian. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut diskusinya lagi. Selanjutnya, sudah siap nih Ibu Finita. Halo Ibu Finita. Halo Mas Dona, selamat sore. Ya silahkan ya Ibu Finita untuk sharing kepada kita semua nih. Kalau di perguruan tinggi, bagaimana sih selama setahun ini pelaksanaan pembelajarannya? Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Ijinkan saya untuk share screen. Ya silahkan. Saya share screen. Saya menyapa dulu Bapak Ibu semua. Mas Dona, saya suaranya cukup jelas ya? Jelas Ibu. Jelas. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tadi mendengar Pak Wisnu dan Pak Mufit dengan ceritanya masing-masing yang keren-keren. Sekolahnya sudah high tech semua ya. Dan tadi saya sambil mendengarkan Pak Mufit juga sempat mengintip channel Youtubenya Pak Mufit nih yang sudah banyak sekali kontennya. Kayaknya nanti saya perlu belajar membuat konten di Youtube dari Pak Mufit Baik, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Finita. Saya mengajar di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di Prodi PG Paut di Kampus Purwakarta. Selain itu saya juga aktif di sebuah asosiasi pendidik, tidak hanya untuk dosen. Namanya Indonesia Technology Enhanced Language Learning. Di sana kami juga banyak bekerjasama dengan guru-guru. Jadi saya tidak hanya mewakili dosen gitu, karena banyak bekerjasama dengan guru-guru. Terutama dalam masa pandemi ini, ya saling sharing apa yang bisa kita lakukan dalam masa emergency remote teaching. Nah kemarin ketika saya dikontak oleh Mas Dona, saya diberi topik ini. Pembelajaran daring yang menyenangkan. Sempat terpikir sih, menyenangkan itu seperti apa ya. Jadi karena ini forum diskusi terpumpun, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam diskusi di awal, kita brainstorming. Pembelajaran daring yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi kurang lebih yang akan saya bahas dalam waktu yang pendek, 20 menit ini, kita akan brainstorming saja, fun online activities atau pembelajaran daring yang menyenangkan seperti apa, dasarkan pengalaman Bapak Ibu. Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengeksplore beberapa elemen kunci dari pembelajaran online yang saya tidak menggunakan kata fun di sini, tapi engaging. Karena aspek dari pembelajaran yang menyenangkan itu banyak, saya ambil satu saja yang kecil. Kemudian saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk virtual tour, kalau tadi Pak Wisnu virtual tournya ke Ad America, sekarang saya mengajak Bapak Ibu virtual tour ke kelasnya saya saja. Jadi nanti boleh lihat-lihat, larak lirik mungkin ada yang bisa diadaptasi, walaupun saya tidak tahu, ini banyaknya sepertinya dari, bukan perguruan tinggi ya, dari SMA atau SMA. Oke, kita mulai saja brainstorming time supaya agak ini sedikit berinteraksi sedikit. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mampir di Mentimeter saya. Sebentar, saya present dulu. pertanyaan sederhana saja, semoga sudah terlihat. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan handphonenya ke www.menti.com. Kayaknya kalau yang sudah biasa ikut webinar, itu sudah tidak asing lagi dengan menti.com. Silakan dimasukkan kodenya 79769765 Saya coba masukkan juga di chat www.menti.com Kodenya 79769765 Semoga Bapak Ibu bisa mengakses ada sekitar 30 orang di sini. Kayaknya kan semuanya di sini sudah mengajar online ya, mengajar daring. Nah, seberapa puas sih Bapak Ibu dengan kegiatan pembelajaran daring yang Bapak Ibu laksanakan selama satu tahun. Sudah satu tahun loh kita menikmati suka dan duka belajar daring. Sudah ada satu orang nih yang menjawab masih di tengah-tengah, biasa saja. Bagaimana yang lain? Apakah oke? Ada satu yang tidak puas? Semoga sih setelah vaksin, semuanya mendapatkan vaksin, seperti tadi kata Mas Dona ya, positif ini harapannya bahwa bulan Juli kita semua sudah bisa kembali ke sekolah, karena tentunya yang paling memuaskan itu pembelajaran tatap muka. Karena memang konteksnya, konteks sekolah kita itu siswanya memang daftar untuk belajar tatap muka. Kita pun para guru, para dosen disiapkan untuk mengajar tatap muka. Jadi ketika berpindah dari tatap muka ke daring secara tergesa-gesa, makanya disebutnya juga emergency remote teaching, kita tidak mengistilahkan online learning, karena ya kondisinya emergency. Jadi jika Bapak Ibu nanti akan banyak yang berada di sisi kiri pada sisi sangat tidak puas, tidak puas, atau biasa-biasa saja itu sangat wajar. Tapi kalau ada yang bisa puas dan sangat puas dengan materi kegiatan daring yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu sudah bagus sekali. Berarti itu bisa nanti dijadikan sharing ya best practice-nya seperti apa. Oke, kita punya 10 responden dan masih bertambah. Sepertinya prediksi saya benar, sayap kiri lebih berat daripada sayap kanan, jadi mungkin lebih banyak yang merasa tidak puas atau kurang puas terhadap kegiatan pembelajarannya. Kita lanjutkan. Tadi saya sudah bahas bahwa tidak puas itu sudah pasti karena semuanya menyiapkan dirinya untuk belajar face-to-face, bukan belajar online. saya akan move on ke slide selanjutnya. Kalau tidak mau pindah, bentar. nanti saya agak terpaksa manual dari sini. Oke, ini fokus di topik FGD hari ini ya. Kita ingin membahas tentang pembelajaran daring yang menyenangkan. saya ingin dengar dari Bapak Ibu betulnya kalau pembelajaran daring yang menyenangkan itu yang seperti apa ya? Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil perspektif siswa. Kalau menurut siswa, pembelajaran daring yang menyenangkan itu yang seperti apa ya? Kalau zaman dulu saya waktu SMP pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang gurunya tidak datang. Apakah itu masih berlaku ketika pembelajaran daring atau ada karakteristik khusus yang mungkin Bapak Ibu bisa temukan dari siswa-siswi atau mahasiswa Bapak Ibu ketika mereka mengapresiasi. Kadang-kadang mereka appreciate ya. Terima kasih. It's so fun today. Biasanya mahasiswa saya suka bilang begitu. Terima kasih untuk hari ini menyenangkan, materinya menarik, dan lain-lain. Karena biasanya di akhir itu saya suka bertanya sama mahasiswa saya bagaimana ya pembelajaran hari ini terlalu cepat kah, terlalu lambat kah, just right, dan lain-lain. Monggo, silakan Bapak Ibu. Semoga bisa mengakses yang kedua, pertanyaan yang kedua pembelajaran daring yang menyenangkan. Saya ingin dengar apa ya yang ada apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang pembelajaran daring yang menyenangkan. Saya mau coba pakai handphone saya. Jangan-jangan tidak bisa masuk. Oh, sudah ada nih. Menarik, menghibur, dan santai. Oke. Terima kasih. Menghibur. Oh, ini cocok dengan tadi apa dari Pak Wisnu tadi. Teaching with humor ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu harus ada humor-humornya gitu. menarik masih paling besar nih tidak monoton, happy, seru, santai, menghibur, interaktif. Oke. I like that one. Saya suka bagiannya itu. Jadi menarik itu kalau ada interaksinya. Menarik itu kalau tidak monoton berarti kegiatan pembelajarannya perlu divariasikan. Gitu ya. Enggak. Itu-itu terus gitu. Jangan sampai si anak bisa kayak menebak kalau si ibu ini ngajarnya pasti gini deh. Pembukaan habis itu menerangkan habis itu kasih tugas deh. Itu yang monoton. Jadi perlu kasih kejutan-kejutan mungkin buat siswanya. Dinamis. Oke. Yaitu tadi dinamis itu ada hubungannya dengan bagaimana kita merancang materi ya. Dinamis itu berarti kita perlu menyiapkan kegiatan pembelajaran yang kecil-kecil tapi banyak gitu. Istilahnya bite-size. apa sekali swap itu bite-size. Satu aktivitas bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit. Habis itu bisa pindah ke aktivitas lain another 10 minutes. Pindah ke aktivitas lain 10 menit lagi. Itu dinamis. Saya setuju dengan pendapat ini interaktif menarik. Nah kalau menarik itu menariknya dari sisi apa? Menarik karena interaktif bisa. Menarik karena tidak monoton bisa. Menarik karena dinamis terus berubah bisa. Menarik karena menghibur gurunya lucu juga bisa. Santai oke. Gak banyak tugas gitu ya. Santai. Ada lagi mungkin? Yang menyenangkan itu seperti apa ya? masih ada rupanya. Kita tunggu masih bergerak-gerak nih. Durasi tidak panjang. Saya suka juga itu. Jadi pendek-pendek ya. Tadi Pak Mufit yang bilang jangan memindahkan kelas face-to-face kelas tatap mutak muka ke kelas maya. Kalau biasanya Bapak Ibu ngajar dua jam pelajaran tatap muka lalu di zoomnya jadi dua jam. Itu banyak sekali masalah disebutnya zoom katik. Jadi kelelahan berzoom ria gara-gara kegiatan pembelajaran yang non-stop sama seperti model tatap muka. Jadi kita perlu on and off itu tadi durasi tidak panjang mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan zoom bisa 10 menit dulu zoom. Habis itu 10 menit mereka bisa mengakukan kegiatan independen atau mereka bisa diskusi kelompok dengan temannya tapi pakai whatsapp nanti setengah jam kemudian balik lagi ke zoom untuk ngecek hasil diskusinya seperti apa. Jadi perlu ada on and off walaupun di zoom ada fasilitas breakout room dan lain-lain itu kan tetap lelah di layar sehingga kita perlu mendesain kegiatan pembelajaran yang kecil-kecil pendek-pendek ada quiz-quiznya apalagi kalau dikasih hadiah hadiahnya pulsa gitu ya Pak ya Bu itu pasti siswanya senang banget kalau dikasih pulsa ada teman saya yang dosen yang sultan jadi dia kalau bikin quiz mahasiswanya dapat 100 poinnya dia bagi-bagi pulsa sama mahasiswanya kalau saya sih enggak saya bagi-bagi ini aja virtual award gitu inspiratif oke oke ada 8 orang kayaknya cukup untuk mewakili yang lain saya bisa pindah ini tertutup soalnya nah satu pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu kalau tadi Bapak Ibu merasa puas tapi rasanya walaupun puas pasti ada ya yang ingin diperbaiki dari kegiatan pembelajaran yang saat ini yang kemarin sudah dilaksanakan ini kan sudah mulai semester baru lagi nah apalagi yang tadi bilang tidak puas sangat tidak puas biasa aja kira-kira ada tidak sesuatu yang saya pengen perbaiki ininya nih saya pengen perbaiki itunya nih apa yang ingin Bapak Ibu perbaiki dalam kegiatan pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu mungkin semester-semester sebelumnya selama satu tahun ini selamat menikmati memvisualisasikan keterampilan yang dapat bermakna jadi keterampilannya biar bisa terlihat secara visual gitu ya oke mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya saya serisih dipertanyakan begini apakah semua materi semua kegiatan pembelajaran bisa didaringkan bisa di online kan pasti ada kegiatan pembelajaran yang tidak bisa di online kan apalagi kalau kayak di SMK tadi Pak Mufit bilang harus pelepotan Oli dan sebagainya itu gak bisa jadi pakai artificial intelligence atau augmented reality gitu ya tetap ada yang harus hands on jadi secanggih-canggihnya pembelajaran online pasti ada yang tidak bisa di online kan oke lebih interaktif dengan siswa great meningkatkan skill IT sebagai sarana menghubungkannya yang berjelak selama pandemi ya nah ini mengenai IT juga saya yakin selama satu tahun ini Bapak Ibu dibanjiri dengan berbagai aplikasi teknologi pasti ada puluhan gitu ya aplikasi teknologi atau bahkan ratusan yang diperkenalkan pada Bapak Ibu dan mungkin ada pada poin tertentu tahap tertentu Bapak Ibu ini mau pakai teknologi apa lagi ya gitu sampai akhirnya yang dipikirkan adalah teknologi apa yang harus saya pakai bukan pembelajarannya mau diapain tapi ngasihnya sih sebetulnya misalnya multiple choice multiple choice juga pakai quizis sudah pakai kahut sudah pakai apa lagi quizlet sudah ganti lagi tapi sebetulnya materinya sama gitu sebetulnya itu sangat tidak disarankan dalam pembelajaran daring iya sih tadi ada ada unsur dinamis ganti-ganti siswanya nggak bosen tapi apakah itu memberikan perbedaan dalam cara belajar siswa apakah itu memberikan perbedaan dari apa yang dapat diserap yang diterima oleh siswa kayaknya siswa sama aja sih ngerjain quiz berlomba gitu hanya platformnya yang berbeda itu perlu diperhatikan pendekatan pembelajaran yang asik meskipun online tadi sudah ada beberapa contoh dari Pak Mufit dan Pak Wisnu membuat video pembelajaran sendiri belajarnya dari Pak Mufit evaluasi akhir pembelajaran ini juga penting berupa nilai semata tapi bisa dengan proyek yang bentuknya produk atau karya siswa nah ini yang akan saya share semoga ada waktu masih ada waktu 15 menit tadi kata Mas Dona bisa sampai 14.30 penyampaiannya dilakukan melalui room virtual yang berbeda oke bisa juga melalui room virtual yang berbeda baik Bapak Ibu terima kasih untuk sharingnya sambil sharing sebetulnya saya juga mengajak diskusi Bapak Ibu tentang pembelajaran daring itu yang asik dan menyenangkan seperti apa terus apa sih yang perlu kita pertimbangkan yang perlu kita lakukan ketika mendesain pembelajaran daring nah saya akan masuk ke agenda kedua key elements to engage online learning saya tidak akan menyebut lagi kegiatan yang menyenangkan karena tadi seperti kita diskusikan yang namanya menyenangkan itu bisa dilihat dari berbagai sisi saya ngambil satu sudut kecil saja yaitu engaging engaging itu kalau bahasa Indonesia melibatkan jadi yang siswanya aktif ada hubungannya dengan active learning dan ada hubungannya dengan student centered learning pembelajaran yang berpusat kepada siswa dimana siswanya akan diajak untuk mengkonstruksi pengetahuan bersama-sama dengan gurunya gurunya menemani saja bukan menjadi sumber informasi sekarang kan sumber informasi ada di mana-mana jadi guru menemani memberikan trigger bukain pintu kasih kail gitu ya sehingga siswanya engage dalam kegiatan pembelajarannya dan siswanya yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajarannya saya akan coba buka presentasi di dua layar slide-nya akan kecil sedikit tapi semoga tidak apa-apa nanti Bapak Ibu juga boleh intip kegiatan pembelajaran saya saya menggunakan Google Classroom nah ini salah satu mata kuliah yang saya ampu sebetulnya saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris tapi karena saya punya ketertarikan khusus di bidang teknologi semester ini saya ditugasi oleh Kaprodi saya mengajar satu mata kuliah yaitu mata kuliahnya pembelajaran digital untuk SD nah pembelajaran digital ini dalam pembelajaran digital ini saya menggunakan kegiatan online tanpa Zoom sama sekali jadi saya sama sekali tidak menggunakan Zoom karena mahasiswa saya di semester pertama pembelajaran online itu sudah pada protes Zoom fatigue karena semua dosen mengajarnya pakai Zoom asli mindahin dari tatap muka ke tatap maya jadi saya mengambil sisi ekstrim oke kelas saya tidak ada Zoom sama sekali tapi bukan berarti tidak ada kegiatan sinkronus jadi saya banyak fokus di Google Classroom nah ini salah satu proyek pembelajarannya 16 minggu nah di minggu ke 10 saya melakukan proyek komik digital proyek komik digital ini dikerjakan dalam waktu 5 minggu dari minggu ke 10 sampai minggu ke 14 plus nanti Bapak Ibu bisa masuk ke kelas saya dan bisa lihat-lihat apa saja yang ada sebelum proyek ini dimulai tapi saya ingin fokus saja di proyek ini saja nah tadi saya akan bahas tentang key elements dari engaging learning yang pertama adalah students establishing their own learning goals jadi saya ingin siswa saya yang punya tujuan belajarnya sendiri susah ya memang mungkin susah karena kan kadang-kadang tujuan pembelajaran itu ditentukan oleh gurunya tentu saja tujuan pembelajaran ditentukan oleh gurunya tapi kita bisa menurunkan menjadi tujuan pembelajaran siswanya nah pada proyek komik digital ini sebetulnya saya meminta siswa saya jadi konteksnya siswa saya adalah mahasiswa calon guru SD mereka ada di semester 6 mereka sudah belajar tentang beberapa pedagogi atau strategi-strategi pembelajaran jadi saya menghubungkan background knowledge mereka dengan kegiatan proyek digital ini jadi saya minta mereka untuk membuat sebuah komik tapi isinya kegiatan pembelajaran nah mulai lagi tadi students establishing their own goals yang saya lakukan pada minggu pertama adalah saya memberikan satu video youtube itu videonya saya takut dimana sama pamufit kalau tidak pakai video sendiri video saya biasanya tidak terlalu banyak menjelaskan teori tapi lebih banyak membukakan memberikan pertanyaan atau memberikan arahan-arahan yang nantinya mereka bisa mencari teori bisa mereka mencari sumber informasi dan lain-lain di internet setelah mereka menonton video tersebut mereka tahu apa sih yang akan mereka lakukan dengan projek komik digital itu saya tidak akan punya waktu untuk membahas nanti Bapak Ibu bisa ngintip kalau tertarik untuk mengetahui videonya seperti apa sih gitu ya oke gak usah di play nah setelah itu saya mengajak siswa saya untuk mind mapping ini saya menggunakan mindmeister mungkin Bapak Ibu juga sudah sering pakai mindmap tapi salah satu keunggulan mindmap yang ini adalah bisa dikeroyok bersama-sama dan ini gratis sepertinya internet saya tidak terlalu bagus bukanya sama sekali oh ini dia nah ini mindmap mahasiswa saya saya memulai dengan sebuah pertanyaan apa yang ingin saya ajarkan pada siswa SD lalu mereka memformulasikan tujuan pembelajaran nah setiap siswa kemudian menentukan tujuan pembelajaran sendiri itu ya hanya di sini ini sambil berefleksi saya salah harusnya saya tidak usah menulis kata tujuan pembelajaran di dalam kurung karena yang muncul sebetulnya saya inginnya munculnya tidak formal saya ingin siswa SD misalnya belajar tentang ciri-ciri bangun datar itu saja sudah cukup tapi yang muncul adalah statement-statement tujuan pembelajaran yang terlalu formal jadi kayak nyomot dari RPP apa gitu langsung dipindahkan ke sini but it's okay apa setidaknya mereka sudah menentukan apa sih yang ingin mereka lakukan dengan proyek tersebut nah setelah menentukan tujuan pembelajaran mereka juga saya beri bayangan ending dari proyek digital komik ini seperti apa ini perlu jadi mereka punya bayangan nanti ending dari komiknya kayak apa sih ini saya buat sendiri komik digitalnya dan komiknya itu nanti bisa diakses kalau diakses ini keluar suara diakses ini keluar video diakses ini keluar flip grid dan lain-lain jadi ini komik yang interaktif nah jadi ketika kita membuat proyek siswa itu perlu diberikan bayangan ini akhirnya proyeknya mau kayak gini tapi kamu gak boleh persis seperti yang saya buat kamu harus bikin tujuan pembelajaranmu sendiri oke itu yang dilakukan di minggu 1 jadi minggu 1 accomplish cukup dengan menonton video kemudian menuliskan tujuan pembelajaran dan juga melihat contoh yang ada itu mungkin cukup dilakukan dalam waktu 1 jam jadi saya tidak pernah memberikan materi yang terlalu panjang kepada mahasiswa saya 1 jam 1 kali duduk itu selesai itu tadi establish their own goals key point yang kedua students working together in group nah ini tadi sebetulnya tercerminkan salah satunya disini ketika mind mapping mereka sudah bekerja dalam kelompok gitu ya mereka melakukan kolaborasi online disini berkolaborasi secara online kemudian selanjutnya exploring appropriate resource to answer meaningful questions jadi mereka yang eksplorasi sendiri alat teknologi seperti apa sih yang mau dibuat kemudian mereka yang membuat perencanaannya sendiri setelah mereka membuat tujuan pembelajaran lalu mereka membuat storyboard storyboardnya sebentar saya bisa perlihatkan semoga jadi mereka nonton seperti biasa nonton video cara membuat storyboard lalu mereka membuat storyboardnya sendiri saya belum sempat buka sorry storyboardnya itu cuma oret-oretan pakai kertas saja tapi itu juga memberikan arah tujuan dari komik digital yang akan mereka buat kita coba buka satu nah ini ini saya contohkan bahwa saya juga membuat storyboard itu cuma oret-oretan pakai kertas saja jadi mereka membuat itu tapi dengan storyboard sederhana ini ini sudah membantu mereka membuat arah dari tadi sudah punya tujuan pembelajaran lalu akan di-breakdown menjadi berapa kegiatan pembelajaran di situ jadi saya tidak meminta mereka tiba-tiba langsung hands-on bikin komik digitalnya tapi mulailah dengan yang manual dulu seperti ini oke setelah membuat storyboard kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu mereka bereksplorasi ini tadi exploring resources saya hanya memberikan oh sorry saya memberikan satu website nanti Bapak Ibu juga kalau akses bisa mengakses ini website sederhana yang saya buat tidak terlalu bagus biasa saja isinya adalah banyak sekali alat teknologi yang bisa digunakan oleh siswa untuk membuat pembelajaran interaktif secara online setiap alat teknologi sudah ada penjelasannya dan ada video tutorialnya nah kalau ini video tutorialnya saya tidak buat sendiri karena saya tidak sempat membuat video tutorial sebanyak ini dalam waktu yang singkat jadi ada satu atau dua yang saya buat tapi sebagian saya comot video tutorial orang lain akibatnya karena kebanyakan berbahasa Inggris mahasiswanya ada yang protes bahwa mereka tidak mengerti karena video tutorialnya berbahasa Inggris tapi kalau yang positif itu mereka bilang bahwa mereka bilang bahwa saya jadi belajar bahasa Inggris at the same time gitu ada yang tanya kalau bisa bagaimana di-share cara bikin komik digital nanti Bapak Ibu bisa masuk ke kelas ini nah sesudah mereka eksplorasi banyak sekali teknologi tadi terus mereka perlu memutuskan saya mau pakai alat teknologi yang mana ya untuk komik digital ini kemudian setelah itu mereka masuk sini sebentar si elemennya apa ya has that are multidisciplinary and authentic with connection to the real world nah tugas yang saya berikan ini pertama multidisciplinary tidak cuma urusannya dengan pembelajaran digital karena ketika mereka menentukan tujuan pembelajaran mereka akan menentukan saya mau mengajar matematika saya mau mengajar IPA saya mau mengajar bahasa dan lain-lain jadi itu connected berhubungan dengan mata pelajaran yang lain gitu kemudian yang kedua authentic authentic karena memang kondisinya sekarang pandemi anak SD banyak membutuhkan pembelajaran daring dan saya bilang kita bantu guru-guru SD untuk membuat materi pembelajaran daring menjadi menarik connection to the real world yes hasilnya memang saya kompilasi dan saya bagikan menggunakan sosial media saya dan sosial media mahasiswa sehingga bisa menjangkau guru-guru guru-guru SD dan mereka juga bisa menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran jadi ini tidak cuma untuk kebutuhan mereka dan mahasiswa saya menjadi senang happy sekali karena merasa berguna untuk masyarakat gitu ya tidak cuma untuk dirinya sendiri nah disini setelah mereka selesai membuat apa tadi storyboard sudah mengeksplorasi alat teknologinya disini mulai mereka proses produksi memproduksi di minggu ketiga dan keempat ada yang bikin video tutorial ada yang bikin video pembelajaran ada yang bikin quiz dan lain-lain gitu ya mereka bekerja sama lalu saya berikan tutorial baru tutorial membuat komik jadi final produknya si komiknya itu baru di akhir selama perjalanan minggu ke satu sampai minggu ke empat siswanya itu semua hanya menyiapkan amunisi amunisinya dulu gitu ya semuanya disiapkan sudah siap baru diramu menjadi komik di minggu ke empat nah assessmentnya tadi ada yang nanya soal evaluasi assessmentnya itu ongoing ketika mereka membuat mind map di minggu satu saya bisa lihat progresnya kemudian saya bisa lihat progresnya lagi ketika mereka bikin storyboard disini setiap minggu mereka pun saya minta untuk mengupdate progres itu pakai biasalah pakai apa menggunakan google form mereka diminta untuk memberikan report setiap minggu setiap minggu apa sih yang sudah mereka lakukan jadi misalnya minggu ini saya sudah melakukan A minggu ini saya sudah melakukan B dan ketika mereka ada kesulitan mereka pun bisa menuliskannya di google form jadi nanti saya bisa bantu mereka kalau ada kesulitan ini bisa lakukan A, B, dan C saya berkomunikasi dengan mereka menggunakan telegram group jadi bentuk sinkronusnya itu menggunakan telegram group saya ingin memperlihatkan spreadsheet yang isinya adalah nah ini progres mereka misalnya minggu ke 10 apa sih yang dilakukan oleh Anissa oh baru nonton video mind mapping sudah mengerjakan mind mapping sudah membuat storyboard itu ada yang simple banget reportnya tapi ada juga yang reportnya cukup panjang-panjang misalnya nah ini Alhamdulillah sudah ada gambaran apa yang akan dibuat minggu ini mengkonsep pembuatan komik dan lain-lain jadi saya bisa tahu progres setiap siswa dari minggu ke minggu melalui progres report yang mereka tulis sendiri di google form kalau kelihatan di sini ada masalah saya biasanya langsung kontak mereka di telegram kalau kesulitan ini bisa coba A bisa coba B dan lain-lain jadi mereka juga teachers presentnya kehadiran dosennya itu tetap ada walaupun tidak harus tetap muka di zoom jadi tetap saya menjaga komitmen untuk membantu mereka dan ini key element yang terakhir adalah products that are shared with an audience beyond the classroom so students are able to add value outside learning environment seperti yang tadi saya bilang produk hasilnya itu di share ke apa ke masyarakat luas sehingga siswa pun jadi merasa ada gunanya nah Bapak Ibu boleh di foto slide saya yang ini nanti slide yang lain akan saya share ke Mas Dona disitu ada class code nya kalau Bapak Ibu ingin melihat secara detail urutan kegiatannya instruksinya seperti apa yang saya mungkin tidak bisa mendetailkan mendetailkan sekali waktunya sudah lewat tiga menit bentar ya Mas Dona yang paling penting dalam merancang kegiatan pembelajaran dari itu adalah instruction saya belum sempat menunjukkan tadi kan ada ada yang bilang harus kecil-kecil pendek-pendek nah itu harus dibuat dalam instruksi yang sangat jelas misalnya ini kegiatan minggu 10 sampai ke-14 minggu 1 apa kegiatan minggu ini 1 2 3 4 jelas kegiatannya sehingga anak-anak juga sudah tahu oh saya sudah melakukan semuanya minggu kedua apa yang harus dilakukan 1 2 3 semuanya sampai ke ngisi daftar hadir biasanya saya selalu tuliskan sama itu juga dilakukan di minggu-minggu yang lain misalnya di awal minggu saya selalu bilang kegiatan kita minggu ini 1 2 3 apa gitu nanti dilanjutkan kegiatan selanjutnya instruksi menjadi sangat penting karena kita tidak bisa menjangkau siswa kita tidak bisa lihat wajah siswa yang kebingungan lang-aplogo dan lain-lain jadi sangat mengandalkan clarity of instruction saya sudah kepanjangan cerita nah ini juga bisa difoto juga kalau mau lihat komik digital hasil mahasiswa ini khusus yang kelas 4 Bapak Ibu bisa lihat di link tersebut bit.ly slash komik digital kelas 4 SD nanti bisa diakses begitu saja mohon maaf kebablasan sedikit terima kasih saya kembalikan ke Mas Dona jika mau mengontak saya bisa melalui email berikut ini selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini menarik sekali ya Bapak Ibu saya baru dapat sharing nih pembelajaran tanpa Zoom dan bisa berjalan dengan baik oke Bapak Ibu silahkan tadi sudah tiga narasumber kita sudah sharing ya sudah sudah menyampaikan experience-nya praktik baiknya selama pandemi ini jadi kurang lebih selama satu tahun ini ya udah anniversary kita yang pertama untuk COVID-19 ini jadi Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan bisa bertanya tapi sebelumnya saya ada pertanyaan ini sudah masuk nih pertanyaan buat ke Bapak Ibu tiga-tiganya untuk bagaimana hasil dari seperti ujian ataupun assessmentnya penilainya dari peserta didiknya itu sebelum pandemi dan sesudah pandemi ada perbedaan ada gak sih Bapak Ibu untuk ininya hasil penilaiannya dan kemudian apakah ini ya kalau dari Bu Finitas sudah terlihat ya disini penugasannya pakai LMS semua dan semuanya ya bagaimana masalah penjatualan dan perbedaan penugasan guru pada saat pandemi apakah team teaching atau semuanya masih tetap di handle oleh Bapak Ibu sendiri apalagi tadi ceritanya Pak Mufit banyak sekali ya siswanya ya mungkin bisa sharing nih dari Pak Wisno dulu mungkin ya untuk ujian sendiri kita juga tetap mengacu karena SMA itu sama seperti SMK di Jawa Tengah ya jadi mengacu di Banten juga sudah ada Juknis dan juga sebagainya jadi kita secara jadwal tetap mengikuti provinsi tapi yang jelas memang ada penyerahanaan Pak Dona jadi ada penyerahanaan ketika selama masa pandemi ini penilaian memang kita harus mengukur tugas mereka karena kita di PTS dan PAS kali ini banyak base project ya jadi otomatis ya kita juga ada tim kita bikin tim sendiri untuk bisa ngecekin beberapa penilaian khususnya terhadap mereka yang tugas penugasan ya karena kita mungkin tidak seperti biasanya kalau seperti biasanya kan kita punya soal anak-anak harus mengikuti 30 atau 40 soal tapi kalau ini kan kita lebih aplikatif ya aplikasinya di rumah masing-masing jadi mau gak mau penugasan based on project untuk apa namanya hasil nilai dari peserta didiknya ada perbedaan gak nih Pak Wisnu sebelum pandemi dan sesudah ya jadi akhirnya kami menilainya itu banyak aspek ya kalau kalau penilaian yang biasanya kan yaudah udah jelas soal benar berapa salah berapa udah tapi kalau ini kan banyak aspek kayak prosesnya tingkat pengumpulannya gitu kan semangatnya terus desain atau mungkin kreatifitasnya gitu jadi banyak aspek yang kita nilai jadi ya oke kita lanjut ke Pak Mufit nih Pak Mufit bagaimana nih Pak untuk hasil belajar siswanya nih sebelum pandemi dan setelah masih pandemi ya saat ini belum selesai pandeminya sebelum pandemi dan saat-saat ini bagaimana nih Pak Mufit baik Pak kalau sebelum pandemi dan setelah pandemi sebetulnya di kami hampir tidak ada perbedaan untuk evaluasi maksudnya kalau untuk evaluasi belajaran hampir tidak ada belajaran eh tidak ada perbedaan dari 2016 kami sudah menggunakan e-learning kita sudah menggunakan tidak sudah paperless paperless sama sekali 2017 juruh gak kita gak pakai lagi kertas untuk evaluasi tetapi ada sedikit perbedaan pada saat pandemi kemarin di semester gasal kemarin dari mulai semester kenapa terbukti dari Maret sampai dengan Juli terus dari mulai Agustus sampai dengan Desember kita sudah dua semester di semester awal tentu gagap dalam artian gagap hampir semua nilai tanda petik itu nilai bonus tanda petik lah itu bener-bener sudah rahasia umum saya yakin karena semuanya gagap dengan itu bagaimana bisa kita bisa banyak guru yang tidak ikhlas untuk memberikan nilai tapi banyak juga guru yang sangat kalau orang tidak bilang itu sangat sangat royal dengan nilai ada yang sangat kelip tanda petik ada yang sangat royal terhadap nilai tapi itulah yang terjadi di kita begitu sudah masuk ke semester gasal tamajaran baru kemarin sudah mulai sedikit terkata dimana kita mencoba ada beberapa guru yang melakukan PGP atau project best learning dari sampaikan Pak Wisnu juga di kami kita gunakan STEM juga kita pakai bahkan kita tambahin STEM atau STEMA dimana saya teknologi matematik dan art kita coba gabungkan dalam proyek dimana proyek itu akan menjadi nilai tematik ketemunya nilainya tematis Pak jadi satu kurikulum dikurangi apa namanya kompetensi inti aja yang diberikan ke anak-anak hanya kompetensi inti saja maka kita coba padukan dengan tadi PGBL project best learning contoh sederhana begini anak-anak kita buat dalam sebuah proyek bagaimana mereka menjadi misalkan presenter atau menjadi sales sebuah produk menjadi sales sebuah produk mereka harus mencoba mencontohkan ngomong dengan bahasa selain bahasa Indonesia berarti guru bahasa Inggris yang main guru bahasa lainnya main bagaimana mereka mengetahui produk knowledge dari produk yang mereka pasarkan bahkan sampai dengan produk itu adalah produk mereka sendiri jadi jadi ada beberapa gabungan pelajaran yang menjadikan mereka bisa berkreasi pada saat ketemu synchronus dengan guru mereka tidak lagi bahas materi tapi bahas proyeknya mereka karena di LMS kan juga sangat memungkinkan anak-anak untuk ketemu secara virtual tanpa ada gurunya jadi mereka ketemu tinggal ketemu aja ketemu di kelas virtual mereka kalau di kami menggunakan Microsoft yaudah mereka tinggal ketemu aja mereka bahas sesuatu ini dan itu tanpa ada gurunya itu pun bisa kita lakukan nah yang kita lakukan kebanyakan kemarin seperti itu kalau untuk masalah kompetensi kompetensi inti materi dan sebagainya itu udah terjun bebas udah bener-bener terjun bebas lah pokoknya kalau orang Jawa bilang itu seharapnya kita cobakan membuat pembelajaran senyaman mungkin bagi anak jadi kalau kemarin hari kemarin persis kita MOU dengan TASONIC Indonesia karena memang SMK kan harus kawin masal jadi kami itu justru kami disahkan untuk poligami poligami dengan industri maksudnya maka kami harus punya banyak sekali pasangan iduka dengan industri dan sebagainya nah kemarin yang kami ceritakan dengan industri ya apa yang terjadi di kami karena biasanya anak kami menjadi pesanan industri anak-anak di sekolah kami sekolah 4 tahun Bapak dan Ibu jadi kami SMK yang tidak 3 tahun SMK kami 4 tahun di tahun keempat mereka harus magang ke industri biasanya anak kami magang di industri itu sudah sekaligus kesanan mereka hijau tanda petik mereka sudah langsung ditarik ke industri ini nah sekarang dengan pandemi ini mereka ya terus ya PMN Pak Bu karena keadaannya seperti ini kami tidak bisa memberikan servis yang memuaskan kalau untuk kompetensinya belum bisa tapi kalau untuk evaluasi tetap ada jalan walau evaluasinya yang sudah kami lakukan sejak 2017 sama saja pakainya e-learning pakainya itu tanpa menggunakan kertas tidak begitu masalah yang jadi masalah kompetensi saja itu mas iya karena untuk SMK ya pak ya karena banyak sekali yang harus dikuasai peserta didiknya tidak hanya kognitif saja tapi psikomotornya juga harus dikuasain jadi terjembebas nih pak ya intinya jadi sangat berbeda sekali sangat berbeda sekali dan before pandemi apa BC ya before covid ya sama saat ini kalau Bu Finita gimana nih Bu mahasiswa-mahasiswinya untuk nilai-nilainya dan juga ya bagaimana nih Bu bisa cari kalau penilaian sih karena kalau di kampus kan tidak centralized ya ujiannya itu tidak centralized jadi pastinya dosen akan menyesuaikan ujiannya dengan materi yang disampaikan jadi penyesuaiannya tidak terlihat dari nilai-nilai ujian nilainya mungkin akan tetap sama seperti BC before covid tapi scope materinya pasti menjadi lebih kecil gitu ya apa disederhanakan di water down yang biasanya misalnya satu semester itu bisa sampai 12 unit misalnya gitu ya mungkin ini hanya 6 unit yang tersampaikan jadi coverage materinya aja yang berkurang tapi kalau nilai-nilai ya jadinya tidak berpengaruh gitu selain itu kalau semester pertama tuh Maret sampai Juni itu kan semester yang sangat semua orang tergagap-gagap gitu ya jadi semua protes ada yang akhirnya tidak dosen yang tidak mengajar karena tidak memiliki kemampuan teknologi hanya ngasih modul aja terus ngasih tugas gitu ya tugasnya kan akibatnya tugasnya jadi ajaib-ajaib gitu bikin paper lah bikin paper tapi waktunya dua minggu gitu jadi seperti kayak tiap minggu harus bikin paper gitu mahasiswanya yang protes berteriak-teriak karena beban tugas yang gila-gilaan nah di semester berikutnya itu mulai ada adjustment jadi mulai ada kebijakan-kebijakan dari kampus untuk memperingan tugas dan lain-lain gitu jadi dosennya nggak terlalu mengejar materi karena kondisi kalau universitas kan otoritasnya banyak di dosen ya jadi nggak ada nggak bisa ketahuan banget ini apa sih yang terjadi di kelas masing-masing gitu jadi baru end of semester mahasiswanya protes baru bisa ada kebijakan lebih lanjut itu sih yang terjadi mungkin ya kurang lebih sama ya di kampus-kampus lain gitu juga iya oke terima kasih Ibu oke Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan silahkan ya mengikuti diskusi ini jika ada pertanyaan boleh langsung bertanya juga boleh langsung nanti akan diberikan akses ataupun ingin bertanya mengetikan di kolom chat boleh silahkan Bapak Ibu ataupun dari rekan-rekan dari si Molek yang hadir di sini juga boleh silahkan jika ada pertanyaan oke oke disini ada pertanyaan ini yang masuk ke saya jadi sebenarnya ketika sedang pembelajaran dari ini apa sih aplikasi-aplikasi inti ya yang diperlukan seorang guru untuk mengajar seperti itu yang inti nih yang inti seperti itu bisa dijawab nih dengan siapa nih yang utama ya yang utama yang tentu saja tidak yang tidak terlalu memberatkan siswanya peserta didikian oke silahkan kalau dari Pak Pak Wisnu apa nih memang kan sudah ada LMS ya tapi kira-kira aplikasinya apa sih yang bisa yang inti gitu iya sebenarnya kalau setiap ada pertanyaan aplikasi apa sih yang bisa dipakai dan memudahkan ya kembali lagi ke kita dan peserta didik kita gitu apa yang paling paling nyaman dipakai gitu karena kan sebenarnya intinya bukan di aplikasi tapi bagaimana cara kita kreatif mengembangkan ini semua gitu jadi bagaimana cara kita meramunya jadi kalau aplikasi yang mungkin yang standar-standar tadi sudah sudah dibilang ya oleh beberapa narasumber kita Pak Mufit Bu Finita itu semua bisa dipakai dan intinya adalah kita dan peserta didik nyaman memakainya karena adanya interaksi itu yang sebenarnya yang terpenting jadi disesuai kondisi peserta didiknya gitu ya Pak Wisnu ya kalau dari Pak Mufit apa ya Pak Mufit aplikasi apa sih Pak mungkin Bapak ada rekomendasi yang inti gitu ya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru seperti itu dalam melakukan pembelajaran seperti itu dari kalau di saya kalau di kami kalau di kami karena tadi saya sampaikan sekolah kami sekolah tua ini jadi maha curhat ya curhat sekolah kami sekolah tua sekolah kami sekolah 50 tahun karena sekolah 50 tahun tentunya sangat berbeda dengan sekolahnya Pak Wisnu yang disitu saya yakin apa namanya berisi tentang tenaga-tenaga powerful yang yang bisa digas setiap saat karena sekolah kami sekolah tua tentunya personelnya pun sama jadi di 2024 besok itu lebih dari separoh guru kami habis di sekolah kami di sekolah kami jumlah gurunya 128 sampai dengan 10 league hampir 200 orang dan di 3 tahun ke depan besok ini sampai sampai dari 20 21 22 23 24 nanti mungkin separohnya hilang dan belum ada pengganti nah bagaimana cara kita nge-push orang-orang maaf dengan keadaan itu yang mau tidak mau kita harus pakai hal yang paling simple yang mereka kuasai jadi makanya saya sampaikan bagaimana caranya kita membuat sebuah video videonya yang jangan sama memberatkan mereka aplikasinya pakai apa pakai powerpoint aja lah dimana di powerpoint ternyata kita bisa boost up kita kreatif sedikit aja di powerpoint ternyata powerpointnya bisa jadi kompan tulis dari powerpoint ternyata bisa kita rekam jadi video dari powerpoint itu kita bisa jadikan pdf untuk sebagai catatan anak-anak dan sebagainya jadi kalau untuk masalah aplikasi apa sebetulnya bergantung dari masing-masing cuma kalau sedikit sharing di kami ya mau tidak mau aplikasi sesimpel mungkin pun misalkan butuh tambahan aplikasi yang lain jangan diberatkan jadi kita cobakan itu nah agar teman-teman yang maaf satu tahun lagi purna enam bulan lagi purna misalkan mereka tetap punya semangat untuk berbagi maka kita cobakan kami-kami yang mungkin dianggap masih muda yang mau tidak mau kita misalkan bapak dan ibu itu mereka menang asam garamnya itu mereka menang mereka pengalaman mengajar ilmu mengajarnya jago banget lah kalau untuk masalah teknologi mungkin kalah dengan kita tapi masalah pengalaman mengajar manajemen kelas bagaimana caranya transfer knowledge ke siswa itu mereka menang banget bagaimana caranya ilmu itu tidak hilang ya kita coba nantinya ke depan harapannya akan ada kayak tim untuk mendokumentasikan hal itu bapak maunya apa maunya saya dishooting aja mas pokoknya saya bikin video tapi bagaimana caranya saya gak rekod oke kita layani tapi kalau yang usia untuk maaf yang 40 kesini jangan kita layani harus mau sendiri kreatif sendiri itu mungkin mas jadi ada sedikit perbedaan-perbedaan yang kami cobakan ke arah sana jadi mencoba melayani mereka-mereka yang memang sudah asam garamnya sudah dapat jangan sampai mereka sudah purna tapi ilmu itu belum kita dapatkan dalam bentuk kommentasi video ya kita layani video kalau yang masih 45 masih 40 kesini ya ayo dong bikin sendiri dong kreatifitas kalian masih banyak harus dipus itu mungkin jadi kami gak pakai yang sulit-sulit untuk KMS saja maaf pada saat tadi saya cerita antara Maret sampai dengan bukan Maret ya April Mei lah sekitar Mei kita menentukan kebijakan menggunakan sebuah platform tertentu disitu tentu gegapnya banyak banget yang gegap yang usia itu bahkan kita mencoba untuk kalau kayak MLM itu ini mendampingi ini ini mendampingi ini itu pun hampir hampir putus asa ada beberapa teman-teman sampai dengan ada bapak ibu yang udah pokoknya mas terserah yang penting aku kalau orang bilang itu bawa kebuatan lah pokoknya passwordnya apa sini dicatat akunnya apa ini dicatat saya diajari ada yang seperti itu tapi ya gak apa-apa berproses lah karena mereka beliau-beliau juga ya tadi dengan masa kerja 35 tahun dan sebagainya gak mungkin lah kalau kita coba openi karena petik yaitu tadi kita pelat merah berbeda dengan pelat hitam lah gitu ya oke kalau dari ibu Finita dengan ibu karena disini juga ada bapak ibu guru banyak mungkin ada rekomendasi saya kira aplikasi apa sih yang bisa mudah dimanfaatkan oleh bapak ibunya oke bicara aplikasi mungkin saya gak akan terlalu banyak menyebut jenisnya tapi rumahnya dulu ya saya membaginya ke dalam empat bagian yang pertama yang paling penting kita perlu ada platform platform itu bentuknya seperti kelas atau yang bisa mewadahi kita memberikan materi materi pembelajaran nah platform ini tergantung bapak ibu nyamannya kalau kata Pak Wisnu pakai apa ada yang nyaman pakai Google Classroom ada yang nyaman pakai Moodle ada yang nyaman pakai WhatsApp ada yang nyaman pakai Telegram itu tidak apa-apa tapi bapak ibu perlu punya rumah untuk mewadahi kelas jadi kelas virtualnya mau dipasang di mana nih itu platform yang kedua bukan aplikasi tapi teknologi yang bisa membuat siswa mengakses sumber belajar nah sumber belajar ini kan macam-macam bentuknya bisa berbentuk video bisa berbentuk website bisa berbentuk pdf saja atau powerpointnya bapak ibu dan lain-lain video pembelajaran seperti yang tadi Pak Mufit bilang bisa dibuat oleh guru sendiri atau bisa juga menggunakan yang sudah ada atau bapak ibu bisa buat powerpoint di-share ke siswanya bisa kasih link ke website dan lain-lain jadi sumber belajar itu penting untuk membantu siswa mau belajarnya dari mana nih tidak selalu harus dari gurunya saja yang ketiga itu aplikasi atau alat teknologi yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi karena ini penting sekali ketika kita di tatap muka itu kan ada interaksi guru dengan guru interaksi guru dengan siswa interaksi siswa dengan siswa tapi ketika tatap maya begini tiba-tiba hilang kalau kita cuma mengandalkan misalnya nonton video saja itu hanya ada interaksi siswa dengan media mungkin tidak berinteraksi dengan gurunya jadi siswa dengan materi saja kita perlu memikirkan gimana caranya siswanya bisa berinteraksi antar siswa apakah mau pakai whatsapp saja yang mudah atau mau pakai mind map seperti tadi mau pakai google slide mereka bisa diberi ruang di situ untuk saling berinteraksi dan lain-lain kalau mau dengan gurunya mau interaksinya seperti apa kebanyakan terus menariknya ke zoom seperti ini ya ke video conference yang high bandwidth yang bikin boros pulsa dan lain-lain ini memang cara interaksi termudah karena si gurunya ngerasa sudah menyampaikan materi pembelajaran terus jamnya sudah terpenuhi tapi kadang-kadang lupa interaksi siswa dengan siswanya seperti apa yang ketiga yang terakhir penting juga kan tadi siswanya sudah dengerin gurunya ngajar cerama sudah baca materi pembelajaran sudah berinteraksi yang ujung adalah siswanya jangan cuma disuruh jadi konsumen dari materi-materi pembelajaran itu siswanya perlu menjadi produsen itu tadi beberapa disebut juga oleh Pak Wisnu Pak Mufit tentang project based learning atau product based learning dan lain-lain dimana siswa mengkreasi sesuatu nah alat teknologi juga perlu dipikirkan yang bisa membuat siswa mengkreasi sesuatu misalnya pakai kanva siswanya bisa bikin poster siswanya bisa bikin infografik dan lain-lain apalagi alat teknologi misalnya banyak video creation tool seperti viva video ya tools yang lain yang untuk membuat video dan lain-lain jadi perlu dipikirkan kreasi akhirnya seperti apa atau bahkan hanya Microsoft Word pun bisa menjadi student creation gitu ya yang sederhana walaupun mungkin anak-anak udah males kalau disuruh bikin paper pindahin papernya dikit ke kanva kasih gambar-gambar dikit memberikan twist yang lebih menarik daripada bikin papernya di Microsoft Word gitu jadi perlu apa ya kreativitas kalau kata Pak Mufit kreativitas siswanya untuk eh gurunya untuk memberi tugas yang sebenarnya sih bikin paper tapi kita twist dikit ya biar siswanya senang gitu Terima kasih.